Kalau anda ingin cerdas dalam beramal, walaupun kita telah wafat investasinya masih ada, maka coba pilih-pilih kalau ingin beramal, kalau ada sodakoh jariah, maka utamakan yang jariah, akhirkan yang terhabita. Paham? Contoh. Ibu punya uang Rp50.000. Modalnya Rp50.000. Tahan pelan-pelan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, uang itu saya sodakohkan, saya berikan kepada seseorang dalam bentuk makanan. Saya berikan makan. Yang kedua, saya berikan mushaf, saya hadiahkan kepada penghafal Quran. Saya tidak simpan di masjid, karena saat saya simpan di masjid belum tentu ada orang untuk membacanya, walaupun dia baca. Misal, ya boleh silahkan simpan di masjid atau dimanapun. Tapi kalau ingin cara paling cerdas, berikan kepada penghafal Quran. Sama, modalnya sama. Modalnya Rp50.000. Satu Rp50.000, yang kedua pun Rp50.000. Ini saya berikan dalam bentuk makanan. Diterima oleh si fulan. Dimakan itu. Saat dia makan itu, energi masuk dalam dirinya. Diprofes, metabolisme, berproses dalam tubuh, jadi energi. Saat jadi energi itu, dia beraktifitas. Lihat baik-baik, begitu orang ini sholat dengan aktivitasnya, maka sholatnya dia, ibu dapat bagian pahalanya. Ingat-ingat, ada hadisnya. Ada hadisnya. Kita misal ambil hadis riwayat muslim. Nomor hadis 1402, dengan nomor hadis 1300 atau 1897. Yang pertama mengatakan, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Falahu ajruha, misla ajri man amila biha, min ghairi an yankusa min ajriha syai'un. Yang kedua, Mandalla ala khairin. Falahu ajruhu, misla ajri fa'ili, min ghairi an yankusa min ajrihi syai'un. Perhatikan baik-baik. Jika ada yang menginisiasi kebaikan. Misal, anda buka madris talim, kumpul sama-sama. Fasilitasi, bawa ustad yang baik, datangkan, mengajar. Begitu ada orang belajar, mengamalkan itu bukan cuman yang mengamalkan. Anda yang fasilitator mendapatkan pahala dari setiap yang mengamalkan itu. Maaf. Yang kedua, Dalam memberikan fasilitas kebaikan atau memberikan sesuatu untuk digunakan pada yang baik. Anda beri makanan, nilainya 50 ribu. Diberikan pada orang tadi, dia sholat. Begitu dia sholat karena energi dari makanan tadi, Maka ibu mendapatkan pahala sholat yang sama dengan yang dia peroleh tanpa dikurangi sedikitpun. Jadi dia sholat, anda pun dapat bagian pahalanya. Oh, kalau gitu ustad, saya gak usah sholat, ya saya ngasih makanan aja pada orang. Anda dapat pahala dari orang lain, tapi anda mendapatkan dosa yang mengunggurkan pahala itu. Tapi tetap tidak dapat apa-apa. Nah, persoalannya, saat makanan ini diberikan, energi berkumpul, dia mengerjakan kemuliaan, pahala dapat. Tapi kan energi itu akan hilang. Akan habis bagian makanan itu. Kalau itu habis, maka selesailah kemudian pahala ibu di situ. Saya beli mushaf. Saya berikan kepada penghafal peran. Saya mau tanya pada ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang baca Al-Quran, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidhi, nomor hadith 2910. At-Tirmidhi, nomor hadith 2910. 2910. Lihat sini. Siapa yang membacakan walau hanya satu huruf dari kitabullah. Maka akan diganjar pahawanya setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Nilai pahala. Saya tidak katakan kata Nabi Alif Lamim itu satu huruf. Tapi Alifnya satu huruf. Lamnya satu huruf. Mimnya satu huruf. Dan setiap hurufnya sepuluh kebaikan. Jadi kalau ada orang baca Alif Lamim. Dapat berapa? 30. Lihat sini, lihat sini. Alif Lamim. Yang tadi sholat. Yang ini sholat. Sholat dikerjakan sekali, dapat sepuluh kebaikan. Dalilnya Quran, surah ke-6 ayat 160 tadi. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, dia dapat sepuluh. Sholat oleh Al-Quran disebut hasanah. Dalilnya Quran, surah ke-11 ayat 114. Lihat. Sholat disebut hasanah. Dikerjakan satu hasanah, pahalanya sepuluh. Tadi Anda kasihi makanan pada seseorang. Dia sholat. Begitu dia sholat, dapat sepuluh pahala. Anda dapat sepuluh pahala. Anda berikan 50 ribu itu, belikan mushaq. Berikan pada penghafal Quran. Perhatikan baik-baik. Penghafal Quran saat membacakan Qurannya. Alif Lamim. Baru Alif Lamim sudah dapat 30. Banyak mana 10 dengan 30? 30. Dan dahsyatnya, hampir mustahil ada pembaca Al-Quran. Cuma baca Quran satu ayat. Atau bahkan satu huruf. Tidak ada. Tidak ada. Saya belum pernah dengar ada penghafal Quran. Baca Al-Quran cuma sehuruf. Siapa yang ngasih ini? Wakafnya Ibu Lusi. Ah, sudah banyak pahawanya. Sehuruf aja. Nun. Sudah ya. Tumpah. Tidak ada. Lekan cek. Satu itu. Yang kedua, penghafal Quran itu, walaupun yang dibaca satu ayat, dua ayat, itu pasti akan diulang-ulang, Bu. Karena dia membaca, bukan sekedar baca, dia membaca untuk menghafalkannya. Sedangkan hukum hafalan menyebutkan, kalau ingin cepat hafal, dia mesti mengulang apa yang dihafalkannya. Silahkan cek penghafal Quran. Tidak ada penghafal Quran, baca Quran begini. Selesai. Tidak ada. Yang ada, Berapa huruf? Modalnya lima puluh ribu, tapi pahalanya luar biasa. Belum selesai? Sekarang misalnya, ibu yang mewakafkan musab itu meninggal. Musabnya masih ada. Dipakai lagi oleh orang lain. Dipakai lagi. Allahu Akbar, sepanjang musab itu masih ada, pahalanya mengalir untuk ibu. Misal, Ustaz, musabnya usang. Sudah hancur misalnya. Sudah tidak digunakan lagi. Musabnya tidak digunakan. Tapi bukankah penghafal Quran tadi, menghafal Quran dari musab ibu tadi? Kalau musabnya kemudian sudah tidak ada, penghafal Qurannya masih ada, maka setiap dia menghafal membaca Quran dari musab tadi, akibat musab tadi, dia hafal Quran. Setiap dia membaca Qurannya itu, dari hasil hafalan berdasarkan musab tadi, ibu tetap mendapatkan bagian dari pahalanya. Sekarang orang ini, saat hafal Quran, mengajar pada orang lain. Menghasilkan murid. Sepuluh murid. Masya Allah. Satu orang hafal Quran, muridnya sepuluh. Begitu sepuluh ini belajar, dia belajar setiap hurufnya, ibu dapat pahala lagi. Yang imam ini meninggal, yang sepuluh ini menyebar. Jadi imam lagi, jadi imam lagi, belajar lagi. Setiap satu orang dari sepuluh ini, mendapatkan seratus murid. Berapa pahala yang ibu dapatkan? Modalnya, cuma lima puluh ribu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.